Ya, pemirsa, hari ini Sidang Pera Peradilan PG Setiawan akan berisi kesimpulan. Pera Peradilan oleh kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon. Tentu saja kita semua menantikan kesimpulannya, apa yang akan dibacakan, ataupun juga nantinya akan disampaikan secara langsung kepada Hakim Tunggal, Eman Suleiman. Dan untuk membahas Sidang Pera Peradilan PG Setiawan, yang sudah berlangsung selama 5 hari, maksud kami 4 hari kemarin, serta sebesar apa peluang Pera Peradilan ini, dimenangkan oleh PG Setiawan, kami sudah terhubung dengan Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri. Halo, selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi. Ya, Pak Reza, ini langsung saja kita di hari ini adalah Sidang Kesimpulan. Kemudian dari beberapa hari sebelumnya, artinya ini sudah ada 4 hari, mulai dari pembacaan, ya, senenai pembacaan tuntutan, sampai dengan pembuktian, poin apa yang perlu Anda highlight dalam hal ini? Sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita memahami adanya perbedaan antara Sidang Pera Peradilan dengan Sidang Pokok Perkara. Hari ini, kita sedang menanti-nanti simpulan terkait dengan Sidang Pera Peradilan, bukan Pokok Perkara. Karena itu, pemirsa NTV perlu punya keinstapan bahwa ini bukan persoalan benar atau salahnya seorang PS sebagai individu, sebagai orang yang telah ditersangkakan terkait dengan pembunuhan berencana dan kejahatan seksual. Tidak ada ponis hakim hari ini yang berbicara tentang terbukti atau tidak terbukti. Tidak ada putusan yang akan menyimpulkan PS bersalah atau tidak bersalah. Sidang Pera Peradilan adalah sebatas untuk menguji seberapa jauh penetapan PS sebagai tersangka oleh pihak Polda Jabar sah atau tidak sah. Itu saja pokok poinnya. Saya ulangi, Sidang Pera Peradilan hanya akan menyimpulkan apakah penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah sah atau tidak sah. Kalau sah, maka nasib PS cepat atau lambat tanpanya akan berganti menjadi terdakwa. Kalau dia diposisikan sebagai terdakwa, maka dia akan menjalani sidang berikutnya, yaitu sidang pokok perkara. Sementara, kebalikannya, kalau disimpulkan oleh hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah, maka PS laksana bayi yang baru lahir. Dia tidak tersangkut kasus hukum, dia bebas dari penersangkaan apapun. Dia tidak lagi disangkut pautkan dengan posisinya sebagai pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan perencana, dan juga tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa yang disebut sebagai ruda paksa. Nah, hitung-hitungan saya, dengan penyamaan persepsi semacam itu, izinkan saya untuk tanpa maksud mendahului hakim, dalam perhitungan saya, tampaknya perjuangan yang dilakukan oleh kuasa hukum PS akan mencapai hasil seperti yang mereka harapkan. Oke, artinya prediksi Anda di hari kedua sidang peradilan PG ini mengatakan skor 2-0. 2 untuk kuasa hukum PG dan 0 dari Polda Jawa Barat. Ini masih konsisten begitu, Pak Reza? Tepat. Secara legal normatif, maka kita percayakan penuh bahwa putusan hakim atau penetapan hakim semata-mata ditentukan berdasarkan dinamika di ruang sidang. Ditentukan berdasarkan adu argumentasi antara kuasa hukum PS dan Polda Jabar. Namun, dari sudut pandang psikologi forensik, ada satu teori yang dikenal sebagai public opinion model. Model opini publik. Model ini menjelaskan bahwa alih-alih bertumpu semata-mata pada kaidah legal normatif, putusan-putusan hakim justru kerap kali, tanda petik, mengandalkan kemana arus angin bertiup. Dengan kata lain, di samping membaca berkas persidangan, di samping menyimak keterangan dari para saksi, ahli, dan pihak-pihak lain yang dihadirkan di ruang sidang, ternyata hakim juga baca koran. Hakim juga menonton televisi. Hakim menyimak media sosial. Bahkan juga ikut memperhatikan komentar-komentar yang dikirim oleh para viewers. Inilah esensi dari public opinion model. Nah, kalau kita mengacu pada public opinion model, maka kita bisa pahami bahwa dinamika di ruang sidang dalam kurung puncaknya adalah putusan hakim, tampaknya tidak semata-mata mengandalkan pada berkas maupun keterangan yang lalu lalang di ruang sidang. Tapi boleh jadi juga akan dipengaruhi oleh bagaimana publik menyoroti perkembangan kasus PS ini. Sepanjang yang bisa saya simak, dari berbagai macam kanal YouTube, termasuk kanal YouTube and TV, bisa dikatakan 99,9% citizen dan netizen tidak berada pada posisi yang sama dengan Polda Jabar. Amat sangat banyak yang justru skeptis terhadap kualitas kedia Polda Jabar. Tentu kalimat ini saya kemukakan tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap seluruh otoritas penegakan hukum. Meskipun lagi, saya tidak bisa tutup mata terhadap adanya arus yang sangat kencang terkait dengan pendapat publik, yang justru terkesan kuat, sangat meyakini bahwa PS bukanlah orang yang patut ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Pak Reza, ini dari sidang pembuktian di hari pertama dan kedua mendatangkan ahli pidana dan juga dari saksi begitu ya. Apakah ini sudah, menurut Anda, sudah membuat cukup terang dari kasus penetapan tersangka PG Setiawan? Membuat terang ya, tetapi membuat terang yang justru meyakinkan saya pribadi bahwa memang penetapan PS sebagai tersangka menurut saya adalah berlebihan. PS, hemat saya, tidak cukup kuat berhasil dikunci oleh Polda Jabar sebagai sosok yang harus kita pandang sebagai tersangka pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, sekaligus orang yang melakukan menurut Anda paksa dua pidana kelas kakap, dua pidana kelas berat yang ancaman hukumannya bisa sangat-sangat berat. Nah sayangnya, bahwa sekali lagi, Polda Jabar menurut saya tidak cukup berhasil mengunci PS dalam dua pidana tersebut. Karena itu, sekali lagi, kedatangan ahli, kedatangan saksi, dinamika di ruang sidang, bahkan juga memperhatikan dinamika di luar ruang sidang, saya menghitung-hitung bahwa tampakannya harus opini publik akan berkesesuaian keadilan ini. Oke, Pak Reza, memang sidang pembuktian sudah selesai dan di hari ini adalah kesimpulan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya dalam kesimpulan ini, apakah dapat meyakinkan hakim dari kedua pihak ini, baik dari pemohon dan juga termohon? Sebagaimana saya katakan tadi, secara legal, normatif, memang kita berasumsi bahwa putusan hakim semata-mata dipengaruhi atau didasarkan pada apa yang berlangsung di ruang sidang pengadilan negeri itu semata. Tetapi psikologi forensik tidak begitu yakin bahwa hakim bekerja sedemikian sempurna. psikologi forensik tetap yakin bahwa wali Tuhan dalam menciptakan keadilan itu ketika toganya dilepas, ketika palunya disimpan, ketika diturunkan dari singgah sananya, dia sama seperti saya, dia sama seperti siapapun. Yang metabene adalah juga manusia. Oke, Pak Reza ini ada hal yang menarik di sidang pembuktian kemarin begitu ya, terkait dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian identitas. Ini kita berbicara terkait dengan fakta persidangan yang di hari kemarin begitu ya. Nah, ini apakah Anda melihat dengan ketidaksamaannya antara identitas Pegi sebagai perong dan pegong ini sangat krusial atau seperti apa sebenarnya, Pak Reza? Sesungguhnya sidang peradilan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemalsuan identitas, perubahan nama, pemalsuan ijazah, atau hal-hal yang sifatnya administratif kemerdudukan atau hal-hal terkait dengan demografi lain. Ini sidang peradilan untuk menguji seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pidana, pembunuhan rencana, dan maaf perstubuhan dengan anak di bawah umur. Atau kita sebut saja ruda paksa. Bahwa ada kemudian ahli yang menjelaskan terkait dengan identitas PS, maka ini sesungguhnya hanya ingin mengatakan bahwa jangankan berbicara tentang PS sebagai orang yang ditersangkakan terkait dua pidana. Bahkan penetapan PS sebagai seorang tersangka pun secara sangat mendasar diragukan karena adanya kesimpang siuran nama atau kesimpang siuran identitas. Ini hal yang sangat-sangat mendasar. Ada dua hal yang saya ingat terkait dengan pengembalian berkas oleh kejaksaan. beberapa waktu yang lalu Polda Jabar sudah mengirim berkas ke kejaksaan. Tentu Polda Jabar berharap berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tapi ternyata jaksa mengembalikan dengan catatan belum lengkap secara formil dan material. Nah hal terkait dengan identitas itu tampaknya berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan aspek formil. Nah paling tidak sudah ada catatan khusus ternyata yang dipertegas oleh ahli hakim bahwa ketidaklengkapan itu berupa aspek formilnya. Nah hitung-hitungan saya sekali lagi kalau kemudian dinamika di persidangan ini kemudian coba kita padankan dengan respon kejaksaan terkait berkas yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar maka memang Polda Jabar dalam posisi yang menurut saya tidak kokoh dalam sidang peradilan ini. Karena posisi mereka tidak kokoh maka hitung-hitungan saya bahwa penetapan PS sebagai tersangka pun tidak akan kokoh dipertahankan di hadapan hakim. Oke selain adanya identitas yang diragukan dan ini juga menjadi perdebatan dalam ruang sidang begitu ya ini ada juga peminta ataupun dimintakan sidik jari terhadap PG Setiawan nah apakah dari sidik jari yang dimintakan oleh Tim Polda Jawa Barat ini juga menjadi salah satu permasalahan dalam pembuktian peradilan ini? Presiden Jokowi tempoh hari memberikan perekanan bahwa kasus Cirebon ini harus dikuntaskan secara transparan saya pun sejak awal mengatakan ada empat parameter yang saya gunakan untuk mengukur kualitas kerja penegakan hukum spesifik terkait pengukapan kasus yaitu tuntas menyeluruh objektif dan transparan terkait dengan dimintanya sidik jari kepada PS sebetulnya otoritas penegakan hukum dalam menilai Polda Jabar boleh melakukan hal-hal yang mereka pandang penting dan relevan bagi pengukapan kasus tetapi pengomunikasiannya ke publik lebih khusus lagi pengomunikasiannya ke PS dan penasihat hukum PS tampaknya tidak terlalu gamblang tidak terlalu jernih ketidakjernihan dalam kurung ketidaktransparanan itulah yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berspekulasi sedemikian rupa termasuk menaruh syakwasangka terhadap apa yang sesungguhnya sedang coba dikerjakan bahkan terkesan direkayasakan oleh otoritas penegakan hukum tapi Anda menulai apakah Anda ditutupi-tutupi dari pihak Polda Jawa Barat Pak Reza betul betul itu yang saya katakan tadi ditutup-tutupi itu bersinonim dengan kata transparansi oke bersinonim dengan kata keterbukaan nah kunci agar tidak ada hal yang terkesan ditutup-tutupi komunikasi dari pihak Polda Jawa Barat kepada publik wabiz khusus kepada PS dan penasihat hukumnya harus dibenahi oke saya sekali lagi dalam posisi menghormati seluruh otoritas penegakan hukum kepolisian kejaksaan mahkamah agung organisasi advokat dan juga otoritas pemasyarakatan tapi sekali lagi saya katakan dalam konteks kasus PS memang salah satu isu yang besar yang menjadi bahan kritik adalah terkait dengan transparansi tahan dulu transparansi yang Anda sampaikan apakah ini tandanya ada kekhawatiran dari pihak Polda Jawa Barat dalam mengungkap kasus kematian Fina dan Eki Pak Reza sebagaimana saya katanya tadi karena transparansinya tidak tidak memadai atau tidak mencukupi maka sadar tidak sadar sengaja tidak sengaja terbuka berbagai macam ruang kasak kusuk terbuka berbagai macam ruang untuk publik berspekulasi bahkan jangankan masyarakat awam para pengamat bahkan mantan petinggi Polri pun seperti mantan kabar es krim Pak Susno Duwaji dan mantan Waka Polri Pak Groseno pun menaruh skeptisisme bertanya-tanya tentang sekian banyak hal yang merupakan buah pahit dari tidak begitu transparannya Polda Jabar dalam menangani kasus ini baik tahun 2016 dan juga tahun 2014 karena itu dalam salah satu perbincangan di NTV beberapa hari yang terlalu saya katakan kerja penyidik pada tahun 2024 ini tampaknya gagal memitigasi kerja penyidik pada tahun 2016 yang bisa dievaluasi apalagi dikoreksi terkait dengan penetapan atau putusan para peradilan karena sifatnya final berbeda dengan sidang pokok perkara ada sidang tingkat 1 di pengadilan negeri ada banding di tingkat pengadilan tinggi ada kasasi di tingkat mahkamah agung berarti ada hal-hal yang bisa dievaluasi yang berujung pada langkah koreksi tapi tidak demikian halnya pada para peradilan begitu hakim ketok palu setelah membacakan putusan atau penetapannya tidak ada langkah banding tidak ada langkah kasasi karena itu bersifat final karena itu memang walaupun belum masuk ke pokok perkara kerja-kerja terkait dengan penetapan seseorang terbagi tersangka itu memang harus dikerjakan secara sempurna karena sekali lagi kalau ternyata tidak sempurna dan hakim memutuskan berbeda dengan ekspektasi otoritas pergerakan hukum dalam milik pola jabar maka sekali lagi tidak ada yang bisa dikoreksi dan tidak ada yang bisa dievaluasi karena nasi telah menjadi bubur dinyatakan oleh hakim bahwa penetapan seorang tersangka sebagai tersangka adalah tidak sah ya ini kita kembali lagi dalam kesidang pembuktian kemarin terkait dengan media sosial yang juga menjadi perhatian publik terkait dengan kepemilikan akun Facebook ini bisa dibenarkan dalam sidang pembuktian ini Pak Reza sebagai alat bukti bisa dibenarkan kita masuk ke parameter yang ketiga yaitu objektif tadi saya katakan ada 4 parameter tuntas menyuruh objektif transparan sekarang kita fokus pada aspek objektif apa yang semaksud dengan aspek objektif adalah 2 hal pertama bahwa kerja penegakan hukum termasuk dalam konteks ini adalah mencari alat bukti misalnya akun Facebook harus dilakukan sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku itu makna objektif yang pertama makna objektif yang kedua bahwa kerja yang sama tersebut harus dilakukan sesuai dengan kaedah ilmiah berdisciplin dengan azaz-azaz kerja saintifik oleh karena itu alat bukti apapun yang dihadirkan oleh Polda Jabar nantinya mungkin oleh kejaksaan termasuk di sidang peradilan adalah betul-betul alat bukti yang diperoleh sesuai dengan kaedah hukum dan kaedah saintifik jangan sampai misalnya Facebook itu dirampas sedemikian rupa sehingga bisa jadi memunculkan persoalan etik di kemudian hari lebih-lebih lagi jangan sampai kemudian alat bukti berupa akun Facebook itu misalnya saya berandai-andai di rekayasa sedemikian rupa ada bagian yang dipotong ada bagian yang ditanamkan dan seterusnya untuk memunculkan kesan-kesan tertentu pada diri seorang persangka lagi-lagi kalau bentuk rekayasa semacam ini dilakukan terhadap alat bukti apapun itu makanya ini bisa berkonsekuensi pada persoalan etik yang lain yaitu rekayasa penghilangan dan sejenisnya terkait dengan alat bukti jadi digunakannya akun Facebook seseorang sebagai alat bukti oleh pihak polda polda apapun itu silahkan saja asalkan sekali lagi objektif sesuai kaedah hukum dan objektif sesuai dengan kaedah saintifik oke Pak Reza saya sebenarnya lebih suka menyebut perapuradan ini adalah sebagai sistem check and balances antara penyidik dan juga sebagai penetapan dari tersangka begitu ya nah kemudian apa yang seharusnya dari sidang 4 hari kemarin yang dapat dilihat jika diposisikan sebagai polda Jawa Barat apapun hasil yang keluar dari ruang sidang yang disampaikan oleh hakim tentu kita hormati ya boleh jadi akan ada pihak yang merasa kecewa boleh jadi mungkin akan ada pihak yang merasa malu bahkan mungkin permalukan tetapi secara kalah sehat kita tidak punya pilihan kecuali menghormati apa yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh hakim nah yang bisa berimplikasi serius adalah andaikan andaikan bahwa penetapan PS dinyatakan oleh hakim tidak sah sebagai tersangka bahkan tidak terlalu kemungkinan ini laksana menekan tombol bagi upaya-upaya hukum luar biasa yang mungkin akan diambil oleh para terpidana lainnya ada delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai terpidana bahwa mereka terlibat dalam kasus pembunuhan ini dan juga ada kisah-kisah yang menyedihkan terkait dengan apa yang disebut sebagai ruda paksa nah kalau para terpidana tersebut tetap hingga hari ini bersikuku meyakini betul bahwa mereka tidak melakukan apa yang sudah dituduhkan kepada mereka maka tentu mereka para terpidana itu dan penasaran hukum mereka tentu akan terus memutar kepala mencari akal mencari cara untuk kemudian membersihkan reputasi mereka mereka harus mencari alat bukti baru dengan kata ini mendapatkan nofum nah tidak terlalu kemungkinan bahwa alat bukti atau nofum itu antara lain bisa didapat dari ruang sidang peradilan ini yang sekali lagi tergantung pada apa yang dinyatakan oleh hakim nantinya terkait dengan penetapan PS sebagai tersangka oke Pak Reza dari sidang pembuktian yang dimana dihadirkan dari saksi yakni diantaranya ada Suharsono kemudian juga ada pemilik proyek Bandung dan juga istrinya dari keempat yang dihadirkan saksi Deden juga termasuk teman kecilnya Peggy apa yang Anda lihat dari kelima tempat keterangan saksi ini yang paling sangat relevan dan menunjang akan diterimanya gugatan peradilan ini keterangan saksi bahwa mereka bersama dengan PS pada hari yang disebut sebagai hari kejadian itu menurut saya sangat penting untuk disimak dan dipertimbangkan oleh hakim namun saya harus konsisten mengatakan satu hal sejak awal kasus ini mencuat bahkan juga pada kasus-kasus lain saya acapkali mengkritisi kerja otoritas penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada upaya mendapatkan keterangan baik keterangan dari tersangka maupun keterangan dari saksi resistensi saya terkait hal itu adalah karena saya meyakini keterangan berangkat dari hidayah ingat manusia yang mudah untuk mengalami fragmentasi dan distorsi oleh karena itu kenapa yang mendatangkan 4K 5K 6K 1000 orang saksi di ruang sidang tidak jadi persoalan tetapi kalau saya boleh mengirimkan pesan saya tetap meyakini betul bahwa kerja saintifik semestinya habis sel diandalkan apa itu dalam kasus ini misalnya kalau ada CCTV kenapa tidak dibuka kalau ada sperma kenapa tidak diuji DNA kalau ada hal terkait dengan komunikasi via telpon antara si A, si B, si C, si D mana bukti komunikasi mereka sepanjang yang saya ketahui kepolisian kita ini sudah punya teknologi yang luar biasa termasuk mengumpulkan atau membongkar komunikasi dengan piranti teknologi yang dilakukan oleh para pihak terkait virasat saya mengatakan pada kasus ini pun otoritas penegakan hukum spesifik polda jabbar sudah punya rekap sudah punya daftar tentang komunikasi antar pihak pada hari tersebut antara korban dengan teman-temannya antara tersangka dalam kurung terdakwa sekarang terpidana dan teman-temannya perkiraan saya otoritas penegakan hukum bahkan polda jabbar pun sudah punya dokumen serupa yaitu hasil pengumpulan bukti komunikasi antar pihak pada jam berapa oleh siapa dan apa isi komunikasi mereka itu perkiraan saya ini dirasa saya mengatakan sudah terdata dengan sangat rapi tapi entah kenapa selama persidangan berlangsung pada tahun 2016 dan juga tahun 2024 ini di peradilan bukti pembongkaran komunikasi lewat kerja forensik itu tidak pernah diangkat tidak pernah dihadirkan tidak pernah diperbincangkan di ruang sidang dugaan anda atau penyebabnya kalau bukti komunikasi ini dibuka akan lebih terang beneran sesungguhnya apa yang terjadi dengan kasus ini terang beneran dalam hal penetapan tersangka Pegi Setiawan Pak Reza tidak hanya PS 8 orang terpidana itu ditambah lagi dengan 2 orang korban posisinya sebetulnya seperti apa dalam peristiwa Cirebon ini menurut saya kalau lalu lintas komunikasi mereka dibuka seluruhnya berdasarkan hasil katakanlah kerja IT forensik atau kerja digital forensik kadangkali maka perkiraan saya ritme pertandingan tentang kasus Cirebon ini boleh jadi akan berbalik 180 derajat karena ini baru sebatas firasat baru sebatas perkiraan maka sekiranya obrolan kita ini disimak oleh Kolda Jabarka oleh Kompol Naskah atau oleh para penasihat hukum terpidana dan PSK ada baiknya bukti komunikasi antar pihak via gawai itu tolong dibuka dan di ajukan ke hati Pak Reza kemudian begini ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Kolda Jawa Barat dalam mengungkap kasus ini nah kemudian mengapa PG Setiawan yang ditersangkakan dalam hal ini saya tidak tahu itulah yang kemudian harus diuji lewat sidang perperlian ini mengapa PS yang justru ditetapkan sebagai tersangka mengapa tidak PG alias Perong mengapa tidak PG A PG B PG C dan sebagiannya kenapa PG Setiawan yang didudukan sebagai tersangka pada tahun 2024 ini itulah justru pertanyaan yang harus bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar oke artinya dalam hal ini memang Polda Jabar menetapkan tersangka namun belum siap untuk menghadirkan alat-alat bukti yang ternyata mungkin itu tidak dapat mendukung penetapan tersangka dari PG Setiawan seperti itu ya benar itu simpulan saya simpulan Al-Fakir yang notabene tidak berada di kursi hakim bahwa Al-Fakir berhitung tampaknya tidak terlalu meyakinkan kerja Polda Jabar dalam menetapkan PS sebagai seorang tersangka terkait dengan keabsahannya namun sekali lagi kita tetap harus menantikan adanya pernyataan dari hakim baik tentunya kita akan menantikan bagaimana nantinya hakim akan memutus dalam peradilan ini Pak Reza kemudian ini juga ada hal yang sedikit mengganjal begitu ya dari juga beberapa komentar warganet yang di sosial media yang mengatakan bahwa adanya penghapusan DPO ini juga menjadi sebuah perdebatan begitu ya dimana sudah ada putusan yang inkrah kemudian juga dari Polda Jawa Barat ini dengan mudahnya menghapus dua DPO dalam kasus Pina dan Ek ini Anda melihat seperti apa? saya katakan Polda Jawa Barat ini kok ya pada beberapa kesempatan justru memposisikan dirinya seolah berseberangan dengan pengadilan negeri berseberangan dengan hakim ada dua hal pertama terkait dengan DPO kata majelis hakim dalam putusannya ada tiga orang DPO tapi Polda Jawa Barat pada saat konferensi PES beberapa waktu yang lalu mengatakan eksplisif bahwa ada satu DPO saja dua lainnya adalah fiktif pada momen itu saja publik punya alasan untuk khawatir bahwa ini seolah-olah merupakan pengginaan terhadap lembaga peradilan ini merupakan kontem of court tapi oke lah itu kita simpan dulu dan aneh minajai pada sidang peradilan dua DPO yang sudah difiktifkan tanpa proses hukum oleh Polda Jabar tiba-tiba dibangkitkan kembali juga tanpa kejelasan pasal-usulnya bagaimana nah ini yang saya katakan ini sebagai contoh pertama tentang bagaimana Polda Jabar terkesan berposisi berhadapan berseberangan dengan pengadilan yang lainnya dalam putusan putusan hak saya PS ini disebut bukan PS koreksi PEGI entah siapapun PEGI itu entah PEGI perong entah PEGI A entah PEGI B entah ada tidak PEGI itu di dalam putusan Majelis Hakim menyebut PEGI maaf meraba-raba dan mencuni tapi pada saat konferensi pers yang menghadirkan PS setika kata berhasil diataman Polda Jabar eksplisit menyebut PS ini sebagai orang pertama yang melakukan ruda paksa lagi-lagi perbedaan ini saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan kenapa ya kok Polda Jabar berulang kali mengambil posisi berhadapan-hadapan berseberangan seolah kontra dengan pengadilan negeri ini pertanyaan saya tidak bisa jawab lagi-lagi ini pertanyaan semestinya bisa dijelaskan oleh Polda Jabar namun senyampang senyampang citizen dan netizen sudah ramai-ramai memberikan perhatian pada kasus ini maka dengan semangat konstruktif saya mendorong kita semua untuk meminta agar dibuka bukti komunikasi via gawai antar pihak antar saksi antar korban antar pelaku kalau lah bisa disebut sebagai pelaku tolong bukti IT forensik itu dibuka selengkap-lengkapnya untuk mengetahui jam berapa oleh siapa dan apa isi komunikasi mereka pada hari kejadian tersebut oke kemudian terkait dengan bukti komunikasi sehingga saat ini juga Polda Jawa Barat tidak membuka ataupun juga tidak menyerahkan secara gamblang gitu ya dalam persidangan nah apakah ini yang seharusnya dari tim kuasa hukum ini juga melihat saat persidangan kemarin Pak Reza saya tidak tahu ya apakah Polda Jabar punya atau tidak bukti terkait dengan komunikasi via gawai antar pihak tapi virasat saya mengatakan Polda Jabar punya kenapa saya punya virasat seperti itu karena pada kasus-kasus lainnya Polri selalu bukan selalu sangat sering membuka dan menggunakan bukti komunikasi itu sebagai cara atau sebagai instrumen untuk menyakinkan hakim dalam kasus ini bisa kita baca lah dalam berkas tahun 2016 terbaca di situ adanya komunikasi antara si A si B si handphone mereka si gawai mereka nah seyogianya di ruang sidang seluruh pihak jaksa penutup umum majelis hakim penasihat hukum terdakwa dan para terdakwa sendiri menanyakan mana bukti digital forensiknya jangan hanya katanya-katanya yang tercantung di berkas tapi mana hasil pembongkaran terhadap gawai mereka nah kalau bukti tentang komunikasi antar pihak itu bisa ditunjukkan boleh jadi pemahaman kita tentang situasi tahun 2016 dan berimplikasi pada tahun 2024 ini akan berbalik 180 derajat ini firasat saya silakan netizen citizen dengan semangat konstruktif demi penegakan hukum dan keadilan dorong otoritas terkait untuk menghadirkan bukti komunikasi via gawai antar pihak tersebut Pak Reza ini juga ada hal yang menarik dalam fakta persidangan dimana tim polda jawa barat ini membuka hasil tes psikologi forensik yang dimana dinyatakan ada beberapa kecenderungan yang dimiliki Peggy seperti tidak konsisten kemudian juga adanya emosional ini apakah dapat menentukan hasil psikolog forensik itu akan menentukan apakah itu tersangka atau tidak tersangka ditetapkannya seperti apa Pak Reza catat baik-baik saya memandang positif dan saya yakin akan kecerdasan serta integritas para kolega saya termasuk para kolega saya yang sudah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap PS saya yakin akan kecerdasan dan integritas mereka karena itu jangan sampai terjadi ini kekhawatiran jangan sampai terjadi penyalahgunaan penyalahmanfaatan terhadap hasil pemeriksaan psikologis tersebut oleh pihak manapun misalnya kalau memang PS disebut memiliki sekian banyak sifat buruk kecerdasannya di bawah rata-rata punya kecenderungan manipulatif tabiat suka berbohong saya yakin betul lewat pemeriksaan psikologis para kolega saya itu juga menemukan sifat-sifat positif yang ada pada diri PS apa sifat-sifat positif itu saya tidak tahu tapi pasti ada karena secara awam kita bisa mengisafi satu hal bahwa setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan demikian pula betapa objektifnya kita seandainya kepada PS tidak hanya disematkan kata-kata sifat-sifat yang serba negatif itu tapi secara objektif secara berimbang sebutkan pula sifat-sifat positif yang niscaya dimiliki oleh seorang PS karena PS ini manusia kalau dia iblis memang kata-kata sifatnya semua serba negatif tapi karena dia manusia dia bukan iblis maka pastilah walaupun sedikit ada sifat positif yang dia punya nah tolong agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap PS agar tidak terjadi pendiskreditan terhadap PS dan ini merupakan penyalahgunaan pemerintah psikologis kalau itu yang terjadi maka tolong cantumkan pula utarakan pula sampaikan kepada hakim dan kuasa hukum PS tentang sifat-sifat positif yang dimiliki oleh PS sehingga pemahaman terutama hak PS ini juga menjadi betul-betul bulat sempurna sebetulnya ahihwa terkait ini tidak perlu dibahas pada saat sidang peradilan hanya kalau nantinya diselenggarakan sidang pokok perkara baru relevan bicara tentang potret kepribadian dan kecerdasan PS hari ini di sidang peradilan kita tidak butuh penjelasan tentang potret kepribadian dan kecerdasan PS tidak butuh yang kita butuh adalah apa gerangan dasar yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menetapkan PS sebagai tersangka agar nantinya bisa disimpulkan sah atau tidak sah belum masuk ke pokok perkara belum masuk ke pembahasan tentang siapa gerangan PS itu oke kemudian untuk diketahui dari masyarakat luas begitu ya Pak Reza metode seperti apa yang sebenarnya dilakukan untuk mengetahui ataupun juga mengetes dari psikolog forensik ini seperti apa ada 2 plus 1 2 sifatnya generik 1 sifatnya spesifik tapi saya tidak akan bicara terlalu rinci ya karena ini masalah teknis saya juga tidak mau apa yang kita obrolkan ini kemudian dipelajari secara salah oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab saya mulai dari penjelasan yang 2 hal dulu yaitu yang hal yang sifatnya generik yang hal yang sifatnya umum terkait dengan hal yang sifatnya generik atau umum ini maka bisa dilakukan tes yang sifatnya proyektif dan tes yang sifatnya non-proyektif tes proyektif ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang kepribadian seorang PS sementara tes non-proyektif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kecerdasan sederhananya IQ seorang PS itu 2 hal yang sifatnya generik hal yang sifatnya spesifik adalah sorotan-sorotan analisis-analisis terkait dengan perilaku itu sendiri perilaku apa? terkait dengan perilaku pembunuhan berencananya dan terkait dengan rudapaksanya misalnya apa ya yang bisa psikologi forensik jelaskan terkait dengan pembunuhan berencana mengapa harus dibedakan dengan penjelasan tentang pembunuhan mengapa harus dibedakan dengan penjelasan tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa apa sesungguhnya tolak ukur yang harus di pedomani agar seseorang bisa disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana nah ini kan merupakan urusan psikologi forensik juga demikian pula andaikan ada sperma pada tubuh korban harus dipastikan apakah sperma itu merupakan akibat aktivitas alias perilaku seksual yang dipaksakan ataukah perilaku seksual yang konsensual yang mau sama mau ini juga merupakan contoh-contoh pembahasan spesifik terkait psikologi forensik bisa berkontribusi pada kasus ini oke artinya karena ini sebatas masih peradilan tentunya belum masuk dalam perkara inti begitu Pak Reza ya jadi hanya masih dalam kulitnya saja penetapan tersangka sah atau tidaknya ditetapkan oleh tim penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat dan kemudian ini besar bobotnya pada aspek formil oke kerapian administrasi penyidikan bukan aspek material alias pembuktian terlibat atau tidak terlibatnya seorang PS dalam sebuah pidana oke aspek formil yang dinilai dari sidang peradilan dalam penetapan tersangka PG Setiawan Pak Reza kita tahan dulu saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat situasi ruang sidang di pengedilan negeri Bandung Jawa Barat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton